Terima kasih. Merupakan sebuah awal kedatangan orang-orang Belanda di negeri ini. Kita hidup dalam penderitaan. Atas dasar kekuasaan, keyakinan, dan kekayaan mereka datang ke negeri ini. Kita sebagai masyarakat primi melakukan perlawanan. Hingga muncul seorang raja yang akan memperolpori perlawanan kami terhadap mereka. Jenderal, penghasilan perkebunan pada bulan ini meningkat dengan pesahat. Dan pemberontakan oleh pribumi tempoh lalu dapat diatasi. Bagus, pertahankan. Apakah ada kendalanya? Tidak ada, Jenderal. Namun saya melihat adanya bahaya jika kita tidak melakukan kerjasama dengan kerajaan Mataram. Hmm, kenapa tidak kita serang saja mereka? Kalian tahu sendiri mereka sangatlah benci dengan kita. Saya akan segera menyiapkan pasukan jika kalian setuju denganku. Benar, Jenderal. Bagaimana mereka sangat menentang keras praktik dagang yang kita lakukan ini? Sebaiknya kita melakukan kerjasama dengan pihak Mataram terlebih dahulu. Segera kirim utusan ke sana. Sultan Agung Yang Mulia Aku utusan dari VOC. Kami ingin menjalin hubungan persahabatan dengan pihak kalian. Apakah anda setuju Sultan? Tidak, Mataram Islam tidak akan bekerjasama dengan pihak VOC. Kerjasama apa? Kalian hanya menimbulkan penderitaan bagi kami. Sebaiknya kalian pergi dari negeri ini dan membawa pulang mimpian kalian itu. Pada tahun 1625, setelah Surabaya bergabung menjadi daerah kekuasaan Mataram Islam, Sultan Agung mengutus Temenggung Baruweksa untuk menyerang VOC di Batavia bersama pasukannya. Temenggung pun segera melakukan persiapan bersama pasukannya dan segera menuju Batavia. Tidak, Mataram Islam tidak akan bekerjasama dengan pihak VOC. Segera bumi hanguskan pemukiman sekitar Benteng dan segera siapkan pasukan. Cepat! Sesiap, General. Kami akan melaksakan perintah. Itu dia, Benteng Holland. Bersiaplah kalian semua. Kita akan mulai menyerang. Mereka telah mengetahui keberadaan kita. Tumenggung, perintahkan prajurut untuk menyerang. Serang! Habisi mereka itu! Ayo semua, baju! Terima kasih telah menyerang. Tumenggung! 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 Pertempuran pun terjadi berlalu panjang. Temenggung bersama pasukannya tewas. Sekitar 200 pasukan Mataram Islam gugur dalam pertempuran ini. Mataram Islam mengalami kekalahan dikarenakan pasukan yang dipimpin oleh temenggung agul-agul terlambat membantu penyerangan. Ia pun sedikit melakukan penyerangan dan kembali ke kerajaan. Setelah mengalami kegagalan pada penyerangan pertama, Sultan Agung tidak berkecil hati. Sultan Agung bersiap melakukan penyerangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina. Saya bangga dengan kalian. Karena kalian sudah berani berjuang dan memperjuangkan pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu. Alangkah sia-sianya perjuangan mereka jika kita berdiam diri seperti ini. Keberadaan POC di negeri ini sangat membahayakan. Mereka telah menunjukkan sikap semena-mena pada kita sebagai pribumi. Sudah banyak nyawa orang-orang tidak berdosa menjadi korban atas biadaman mereka. Sehingga saya sebagai Sultan di negeri ini bertujuan untuk melakukan penyerangan demi merebut kembali kemerdekaan dan kebebasan sebagai pribumi yang utuh. Bersediakah kalian? Mempertaruhkan nyawa kalian demi merebut kembali kedamaian untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Penyerangan kedua yang dilakukan oleh Mataram Islam berujung dengan kekalahan. Banyak korban yang berjatuhan di antara kedua belah pihak. Sultan Agung Sang Raja Mataram Islam. Ia pejuang sejati. Ia adalah pelopor pelawanan terhadap ketidakadilan. Beliau merupakan sosok teladan bagi perjuangan rakyat dalam melawan penjajahan di Nusantara. Usaha Sultan Agung itu sangatlah suci. Aku sangat takjub akan usaha-usahanya dalam melakukan perlawanan terhadap DOC. Beliau merupakan sosok teladan bagi diriku. Ini dibalas saatnya bagi kami. meneruskan perjuangannya dan para pejuang terdahulu dalam melakukan perlawanan mengusir keberadaan DOC dari negeri ini. Terima kasih telah menonton!